Persatuan Umat Islam menggelar Muktamar ke-14 di Asrama Haji, Pondok Kede, Jakarta Timur dengan mengusung tema wasatiyah Islam dan re-engineering organisasi menuju Indonesia Maju sejumlah tokoh yang hadir, antara lain Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Menteri Agama, dan Menteri Sosial. Muktamar dihadiri kader Persatuan Umat Islam di seluruh Indonesia. Dalam acara ini juga digelar penandatanganan MOU antara Persatuan Umat Islam, Rumah Zakat, dan Kementerian Sosial. Acara juga ada sosialisasi hasil sidang Majelis Syuro, sosialisasi ADART, dan sosialisasi PTP-PUI. Nur Hasan Zaidi, Ketua Umum PDPP-PUI, menyatakan kerjasama antara Ormas dengan pemerintah perlu dilakukan untuk bekerjasama mencerdaskan bangsa. Menurut mencerdaskan bangsa ini, sehingga kualitas demokrasi ini akan lebih baik lagi. Karena peran organisasi politik ini mempunyai peran yang punya otoritas luar biasa. Tapi peran Ormas Islam di dalam undang-undang orang masanya sudah di-anulir oleh UNK juga, perannya sangat kecil. Untuk itu, perhatian dari pemerintah harus lebih baik lagi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Heriawan, Ketua Majelis Syuro-PUI, yang menambahkan bahwa peran negara sangat diperlukan untuk mensejahterakan, juga memberikan rasa aman bagi warganya. Yang pertama, negara itu punya tujuan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi bangsanya. Negara juga punya tujuan untuk menghadirkan rasa aman bagi bangsanya. Tapi kalau rasa aman dan kesejahteraan menjadi tujuan umum bagi bangsa di dunia, hanya saja kita sebagai umat Islam, kita akan hidup tidak hanya di dunia. Yang ditekankan dalam muktamar kali ini ialah islah samanyiah atau delapan perbaikan diantaranya perbaikan akidah, ibadah, pendidikan, keluarga, masyarakat, tradisi, adat, ekonomi, dan umat. Menteri Sosial juga hadir dalam acara ini mengatakan, bergandingan tangan dengan ormas dapat meringankan kerja pemerintah. Tentunya prinsipnya tidak hanya sekedar bantuan. Artinya sekolah-sekolah yang dimiliki oleh PUI, universitas, nanti kita mungkin, kita juga punya politeknik ya, politeknik sejahteraan sosial, mungkin juga bisa nanti diadakan. Teknisnya nanti kita bicarakan lagi lah. Tapi prinsipnya adalah PUI dengan kepentingan sosial, kedepannya tentunya harus bergandingan tangan. Dimana kesejahteraan umat juga harus kita perhatikan, karena tugas kita kan juga tidak hanya mencedaskan bangsa, juga mengentaskan kemiskinan. Jadi bagaimana PUI juga bisa aktif ikut terlibat dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh negara.